selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika bagaimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu untuk kali ini kita akan membahas trik mudah dan cepat pengurangan bilangan bulat dengan pecahan biasa maupun pecahan campuran silahkan disimak dengan baik namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika dengan cara like subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video-video terbaru kita langsung masuk ke pembahasan dan contoh soalnya kita mulai dari soal yang pertama perhatikan soal yang pertama 5 dikurang 2 per 3 langsung kita hitung menggunakan cara cepat caranya adalah perhatikan disini untuk pecahannya 2 per 3 penyebutnya adalah 3 maka disini tuliskan juga per 3 selanjutnya kalikan ini yaitu 5 dikali 3 hasilnya sama dengan 15 selanjutnya disini adalah kurang maka disini tuliskan juga kurang berikutnya disini angkanya adalah 2 maka tuliskan disini kembali 2 kita kurangkan 15 dikurang 2 sama dengan 13 kemudian bawahnya per 3 nah disini hasilnya 13 per 3 karena pembilangnya lebih besar maka ini harus kita sederhanakan kita sederhanakan caranya adalah 13 per 3 sama artinya dengan 13 dibagi 3 13 dibagi 3 hasilnya bisa 4 ya kalau kita tulis disini 5 5 dikali 3 sudah lebih karena hasilnya 15 disini sudah 4 selanjutnya disini per 3 maka tuliskan juga disini per 3 selanjutnya 3 dikali 4 tadi adalah 12 maka kita kurangkan 13 dikurang 12 hasilnya sama dengan 1 maka hasil akhirnya adalah 4 1 per 3 satu contoh lagi 4 dikurang 3 per 5 disini per 5 berarti disini juga tuliskan per 5 selanjutnya kita kalikan yaitu 4 dikali 5 sama dengan 20 tandanya kurang berarti disini juga kurang ini 3 nya tinggal kita pindahkan saja kita kurangkan 20 dikurang 3 sama dengan 17 bawahnya per 5 ini masih bisa disederhanakan karena pembilangnya lebih besar kita bagi 17 dibagi 5 bisa berapa? 17 dibagi 5 bisa 3 ya selanjutnya disini bawahnya per 5 maka disini juga per 5 tadi 3 dikali 5 sama dengan 15 ya berarti 17 dikurang 15 hasilnya sama dengan 2 maka hasil akhirnya adalah 3 2 per 5 nah ini contoh pertama pembahasan dengan pengurangan bilangan bulat dengan pecahan biasa sekarang kita akan masuk ke contoh berikutnya yaitu pengurangan bilangan bulat dengan pecahan campuran soalnya adalah 2 dikurang 1 4 per 7 caranya sama ya kita tuliskan disini bawahnya per 7 maka disini juga per 7 berikutnya kita kali seperti yang pertama yaitu 2 dikali 7 sama dengan 14 tandanya disini kurang disini juga kurang sekarang ini 1 4 per 7 ini kita bulatkan menjadi pecahan biasa caranya yaitu 7 dikali 1 sama dengan 7 kemudian 7 ditambah 4 sama dengan 11 nah seperti itu kemudian sekarang kita tinggal kurangkan saja 14 dikurang 11 hasilnya sama dengan 3 bawahnya tetap per 7 hasilnya menjadi 3 per 7 ini tidak perlu disederhanakan karena pembilangnya lebih kecil ya contoh terakhir 7 dikurang 3 3 per 4 kita selesaikan disini bawahnya per 4 maka disini juga per 4 kita kalikan yaitu 7 dikali 4 sama dengan 28 tandanya kurang kemudian ini kita ubah menjadi pecahan biasa kita bulatkan 4 dikali 3 sama dengan 12 kemudian 12 ditambah 3 sama dengan 15 maka disini 15 sekarang kita tinggal kurangkan 28 dikurang 15 hasilnya sama dengan 13 bawahnya yaitu per 4 kita perhatikan pembilangnya lebih besar maka kita sederhanakan terlebih dahulu 13 dibagi 4 bisa berapa? bisa 3 ya bawahnya juga per 4 tadi 3 dikali 4 sama dengan 12 berarti 13 dikurang 12 sama dengan 1 hasil akhirnya menjadi 3 1 per 4 nah demikian pembahasan kita kali ini yaitu cara cepat untuk menghitung pengurangan bilangan bulat dengan pecahan ataupun dengan pecahan campuran mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati